Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, pasal 2. Dan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, Judea, pada masa pembertahan Raja Herodes, lihatlah, orang-orang Majus dari timur datang ke Yerusalem. Seraya bertanya, Dimanakah dia, Raja orang Yahudi yang telah dilahirkan itu? Karena kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah kepadanya. Dan setelah mendengarnya, Raja Herodes dibuatnya gelisah, juga seisi Yerusalem bersamanya. Dan setelah mengumpulkan semua imam kepala dan para ahli kitab bangsa itu, ia meminta keterangan dari mereka di mana Mesias dilahirkan. Dan mereka berkata kepadanya, Di Bethlehem, Judea, karena demikianlah yang ditulis melalui seorang nabi. Dan engkau, Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda. Karena daripadamu akan tampil dia untuk memimpin. Dialah yang akan mengembalakan umatku, Israel. Kemudian Herodes, setelah memanggil orang-orang Majus itu secara diam-diam, ia meminta kepastian dari mereka saat tampaknya bintang itu. Dan seraya menyuruh mereka ke Bethlehem, ia berkata, Sambil pergi, selidikilah dengan seksama perihal bayi itu. Dan segera setelah kamu temukan, laporkanlah kepadaku, agar setelah tiba, aku pun dapat menyembah dia. Dan setelah mendengarkan raja, mereka terus berjalan. Dan tampaklah bintang yang telah mereka lihat di timur itu, bergerak mendahului mereka, hingga setelah sampai, dia berhenti di atas tempat bayi itu berada. Dan setelah melihat bintang itu, mereka bersuka cita dengan suka cita yang sangat besar. Dan setelah tiba di rumah itu, mereka mendapati bayi itu bersama Maria, ibunya. Dan sambil bersujud, mereka menyembah dia. Dan seraya membuka barang-barang berharganya, mereka mempersembahkan kepadanya persembahan, emas, kemenyan, dan mur. Dan setelah diperingatkan melalui mimpi agar jangan kembali kepada Herodes, mereka kembali ke negeri mereka melalui jalan lain. Dan setelah mereka kembali, lihatlah, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf melalui mimpi, seraya berkata, Bangunlah, bawalah bayi itu dan ibunya, dan mengungsilah ke Mesir, dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes bermaksud mencari bayi itu untuk membinasakan dia. Dan dia, setelah bangun, membawa bayi itu dan ibunya pada malam itu, dan menyingkir ke Mesir. Dan dia berada di sana sampai kematian Herodes, supaya dapat digenapi apa yang telah difirmankan oleh Tuhan melalui seorang nabi yang mengatakan, Aku telah memanggil putraku keluar dari Mesir. Kemudian Herodes, setelah menyadari bahwa dirinya diperdaya oleh para majus, ia sangat marah, dan dengan mengirim para utusannya, dia membunuh semua bayi laki-laki yang ada di Bethlehem dan di seluruh wilayahnya, dari yang berumur dua tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang telah dia dapatkan kepastian dari para majus. Maka digenapilah apa yang diucapkan oleh nabi Yeremia yang mengatakan, Terdengarlah suara dirama, nyanyian perkabungan dan tangisan dan ratapan yang mendalam. Rahel yang tengah menangisi anak-anaknya, dia bahkan tidak ingin dihibur, karena mereka sudah tiada. Dan sesudah Herodes mati, lihatlah, malaikat Tuhan menampakkan diri melalui mimpi kepada Yusuf di Mesir. Seraya berkata, Bangunlah, bawalah bayi itu dan ibunya, dan pergilah ke negeri Israel, karena mereka yang memburu nyawa bayi itu sudah meninggal. Dan setelah bangun, dia membawa bayi itu dan ibunya, dan tiba di negeri Israel. Namun, setelah mendengar bahwa Arkelaus memeritah atas Judea menggantikan Herodes ayahnya, dia takut untuk pergi ke sana. Dan setelah diperingatkan melalui mimpi, dia menyingkir ke daerah Galilea. Dan setelah tiba, dia tinggal di sebuah kota yang disebut Nazaret, supaya digenapi apa yang difirmankan melalui para nabi, bahwa dia akan disebut orang Nazaret.